Ikatan Bidan Indonesia atau Ibi Sumbar menggelar musyawara daerah ke-9 guna memilih Ketua dan Pengurus Persatuan Daerah Ibi Sumbar Masa Bakti 2018-2023 bertempat di Hotel Pangeran, Kota Padang. Dihadiri Ketua Ibi Pusat Emy Nur Jasmi, Kepala Dinas Kesehatan Sumatra Barat Mary Yulies Day dan 596 orang peserta dari Ibi se-Sumatra Barat. Musyawara daerah Ibi Sumbar ke-9 ini dibuka secara resmi Kepala Dinas Kesehatan Sumbar Mary Yulies Day dengan Pemuklan Gong. Saat ini isu keanggotaan Ibi Sumatra Barat sebanyak 8.700 orang. Oleh karena itu adanya organisasi Ibi ini gunanya untuk memperjuangkan para anggotanya agar lebih baik mulai dari pelayanan kepada masyarakat hingga meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Selain itu dipercayanya bidan oleh masyarakat membuat bidan harus lebih melayani dengan baik agar masyarakat terus meningkatkan kepercayaannya. Menurut Ketua Ibi Pusat Emy Nur Jasmi, Ibi sudah mempunyai aturan dan rujukan oleh karena itu perubahan kepengurusan tidak akan membuat gejolak karena sudah memiliki tata cara dan petunjuk pelaksanaannya. Emy berharap ke depan pengurus Ibi Sumbar yang terpilih dapat melanjutkan terhadap kerja pengurus sebelumnya dan membuat inovasi-inovasi yang lebih baik. Terselenggaranya musda Ibi Sumbar ke-9 ini dapat lebih profesional dalam bekerja serta menjadikan Ibi sebagai organisasi profesional yang handal dan terdepan dalam mewujudkan bidan berkualitas standar global untuk kemajuan daerah juga masyarakat. Bidan adalah tenaga kesehatan strategis yang berada di garis terdepan dalam pelayanan kesehatan ibu dan anak serta reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Oleh karena itu, harusnya nantiasa ditunjang dengan ketekunan, kesabaran, dan kedisiplinan dalam mengembang tugas agar menghasilkan nilai positif sesuai harapan bangsa dan amanat undang-undang. Di Ibi ini sudah punya aturan, sudah punya ujukan, jadi perubahan-perubahan kepemurusan itu tidak membuat gejolak karena sudah ada tata caranya, ada petunjuk pelaksanaannya. Tentu ke depan kita berharap Ibi, pengurus yang terpilih yang akan datang itu tetap dapat melanjutkan, akan sudah dikerjakan terpilih sebelumnya, dan kalau bisa lebih baik lagi. Dan saya melihat di Sumatera Barat secara umum, teman-teman ini baik di provinsi maupun di kabupaten, kota, itu mereka sudah dapat melaksanakan moda organisasi dengan baik. Dalam pelaksanaan musda kali ini terpilih sebanyak 4 orang pengurus harian, diketuai oleh Hasnawati memperoleh 115 suara, dan 3 pengurus harian lainnya yaitu Nel Dawati 76 suara, Ismarni 73 suara, dan Eraviyati 14 suara. Kepengurusan periode 2018-2023 langsung dilantik ketua PBIB Pusat, Emi Nurjasmi. Menurut ketua Ibi terpilih, Provinsi Sumatera Barat Hasnawati menyampaikan, ingin meningkatkan kepentingan dari anggota seperti halnya pendidikan sekaligus dengan memfasilitasinya sesuai dengan aturan yang berlaku. Ditambahkan Hasnawati, tugas mendasar saat ini adalah meningkatkan bidan profesi. Sebagai ketua terpilih, ingin lebih meningkatkan terutama kepentingan dari anggota, masalah pendidikan, apapun urusan kawan-kawan akan kami pendahkan. Dan kawan-kawan juga ingin melanjutkan pendidikannya nanti kami akan memfasilitasi sesuai dengan kuasanya atau sesuai aturan di PDIB Sumatera Barat. Yang sekarang ini lebih mendasarnya yaitu bagaimana bidan ini sekarang ini ada peningkatan menjadi bidan profesi. Sekarang ini bidan S1 sudah tambah profesi, itu yang lebih ingin lagi sekarang ini. Mudah-mudahan saya dapat bekerja sangat dengan baik. Ini akan mempermudah semua usaha teman-teman anggota Indonesia semangat abad saya akan mencoba membantu semaksimalnya dan akan bekerja secara metawah dan empat. Dari Padang, Tim Leputan Ainews melaporkan. Terima kasih.